Jangan sampai kita malah tambah rugi besar ya Dengan adanya tanam porang dua musim Ya ini karena apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa Akhirnya saya menemukan juga Atau bertemu ya Bertemu dengan petani Yang kemarin saya upload ya Untuk penanaman porang yang tanpa musa Yang mungkin Gulmanya luar biasa Ini orangnya disana Di ujung tadi Saya sudah beberapa kali ngobrol tadi Panjang lebar Untuk tanamannya beliau ini Ini dari kata super ternyata Ternyata dari kata super yang isi Satu kilo isi lapan puluhan Lapan puluhan Ini pertumbuhannya Masih seperti ini Jujur Beliau tadi bilang untuk Dikatakan pemula sebenarnya Tidak pemula ternyata Nah tidak pemula dan beliau sudah Sudah menanam pada musim tahun kedua ini Nah untuk penanaman-penanaman yang sebelumnya itu ternyata juga kayak gini Kayak seperti ini Nah tadi beliau malah meminta ke kita untuk mereview ya Untuk tanamannya yang dua musim Ini lebih gila lagi ya Lebih gila lagi Dan kita harus melihat kesana nanti Review lagi untuk tanamannya sebesar apa Kalau tanaman nanti sudah kita lihat Besarnya batang Kelihatannya nanti akan muncul Muncul estimasi bahwa itu tanamannya kira-kira Yang kemarin yang olahlahnya seperti ini Ya saya sangat liar kayak gini Ini umbinya pada tahun pertama itu berapa Karena ini tidak dibongkar ya Tidak dibongkar Nah ini sebuah metode pertanian yang mungkin Sangat tidak cocok bagi saya Karena setiap saat untuk tanaman itu Pada dasarnya memang setiap tahun harus kita bongkar Kita bongkar, kita olahlahan lagi Kita kasih nutrisi lagi Supaya nanti tanamannya akan Akan mempunyai makanan baru atau rumah baru Yang kebutuhannya karena untuk umbi itu saya yakin ya Kebutuhan untuk umbi itu nutrisinya akan semakin banyak Dibandingkan di tahun pertama yang seperti ini Ini tadi sudah kita sharing ya Untuk perawatan sebaiknya kayak apa Nah ini Kapan-kapan beliau mau main ke rumah Nah ini beliau ingin main ke rumah Coba nanti kita sharing ya Dengan beliau supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal bagaimana Ya untuk lahan yang kedua Lahan yang dua musim ya musim ini Nanti coba kita langsung kesana ya Kita kesana Ini Ini lahannya beliau yang tanaman dua musim ya Tanaman dua musim Tadi suruh sekalian direview Nanti kira-kira kurangnya apa Ini saya lihat juga gulmanya Tadi memang bilang Gulmanya juga lebih luar biasa daripada yang disana Ini untuk tanaman dua musim beliau Nah ini yang perlu mungkin Saya dipetik ya Dipetik ya untuk tanaman dua musim Dengan perawatan yang Yang tanpa musa Yang seperti yang disana tadi Nah ini kita bisa melihat Untuk besaran umbi Kira-kira ya Kira-kira besaran umbi itu seberapa Karena apa Besaran umbi itu bisa Dilihat dari Besarnya batang Ya besarnya batang tunas pertama Tunas pertama itu kira-kira besarnya berapa Kalau besarnya umbi yang sudah satu kilo Itu secara otomatis Tunasnya mungkin akan kelihatan besar ya Besar sekali Untuk umbi-umbi satu kilo itu Tunasnya ya sudah hampir satu lengan kayak gini Kalau kita memang maksimal Nah ini kita lihat Kalau saya melihat disini Untuk besaran umbi Besaran umbi ini masih diameter ya Seperti selubang Seperti ini Nah itu nek Untuk perbandingan apa ya Tapi coba kita lihat review lebih dekat ya Untuk kira-kira besaran umbinya seperti apa Nah ini untuk emparan tanaman ya Tanaman ini Tanaman umbiu Ini masih kelihatannya ya Kayak semak beluka rumput-rumput saja Kalau kita tidak mendekat itu tidak jeli ya Yang disana itu lumayan ada kelihatan Tapi sampai sana-sana cukup luas sebenarnya untuk lahan ini Ini masih porang semua Sampai ke sana Terus ini Ini juga sampai ke sana ya Itu sampai ke tebu Sampai ke tebu Nah ini Terus ini Kebetulan tengahnya dibuat tempat pembuangan sampah Nah ini Kita coba lebih dekat Untuk tanamannya Ini tanaman yang Yang saya ambil yang kira-kira paling besar ya Yang ini sudah-sudah besar Ini Ini diantara yang lain Ini termasuk besar Ada lagi yang disana Itu juga lumayan besar-besar Nah ini Kalau tidak di zoom tidak kelihatan tanaman ini Nah ini Yang disana itu Terus Untuk ujung-ujung yang sana Ujung-ujung yang sana pun juga Itu tanaman semua Sampai ujung sana ya Sampai pohon Pohon pisang Yang di ujung itu kelihatan Itu tanaman semua Karena yang disana itu ada Saya melihat juga ada tanaman Tuh Nah itu masih ada tanaman disana Nah itu yang agak jauh Nah itu tanaman disana juga Nah ini makanya disini Untuk estimasi yang mungkin ya Ini ada tunasnya yang besar Coba kita lebih dekat lagi Nah ini mungkin bisa kita lihat Nah ini Besaran tunas Besaran tunas kira-kira nanti Untuk pertumbuhannya bagaimana Nah ini Ini untuk besaran tunas Bisa kita lihat Ya Kalau mungkin ini saya pegang dengan jari Nah ini Dengan jari kita pegang Nah besaran tunasnya Seibu jari kaki Seibu jari kaki Dengan perbandingan sekian ini Saya mungkin akan Akan menyimpulkan bahwa Umbi yang disini Umbi yang disini ini Sekitar di bawah Setengah kilo Umbi disini yang muncul Ini sekitar Paling besar Ya sekitar setengah kilonan Ini kita bisa review Dari tanaman-tanaman Apabila tanaman Yang sudah satu kilo itu Pun Pertumbuhannya Umbinya Tunasnya sangat besar Tapi kalau disini Kita melihat Ini tanaman yang Lumayan besar ya Lumayan besar Sebandingan dengan tanaman-tanaman Yang lain Untuk jarak pun juga Ini juga Karena kemungkinan Nanti ada yang mati Ini jaraknya Ini harusnya Kalau dilihat disini Ini Ini harusnya Sini ada Disini ada Itu 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 Enggak ada lagi Ada lagi Berarti ini ada Ada yang umbi-umbi Yang mati Umbi-umbi yang mati Yang tidak Tidak Bisa Tidak bisa tumbuh lagi Ini pada dasarnya itu Terus untuk Gulutan ini Sebenarnya Ternyata ya Ini ada bekas tanaman Berarti dulu Masih di bawah naungan Ini kelihatan ya Terus Ini pohon-pohon singon Ya Dulunya di bekas naungan singon ya Untuk tunas-tunasnya Yang lain itu Masih kecil-kecil Ya kalau yang kecil ini Kemungkinan Nah ini Ini sejari saya ya Ya sejari ini Biasanya kalau sejari Dua jari Kayak gini ya Umbi-umbi antara Satu on Satu on Agak besar ini Dua on Ya makanya disini Mungkin Bisa kita simpulkan Untuk tanaman-tanaman Yang semi-semi Liar Nah ini Kurang terawat Sekali Untuk gulmanya juga banyak Rebutan nutrisinya juga banyak Secara otomatis Pertumbuhannya tidak akan maksimal Nah ini untuk Pembesaran umbi Dan sebagainya pun juga Saya yakin tidak akan maksimal Untuk hasil kata pun juga Saya yakin Banyak yang hilang Karena Disini Ya agak Ketutup rumputnya luar biasa Cuman Pertumbuhan kata yang disini Saya juga belum lihat ya Belum lihat secara Langsung Yang di tengah-tengah parit Biasanya Mulai muncul kata-kata Nah ini Nah ini karena apa Untuk Estimasi tunas sendiri Ini jauh sangat berbeda sendiri Dengan kata Ya Kalau Tunas-tunasnya yang seperti ini Seperti Yang di bawah ini Pada dasarnya Dengan kata pun Kata yang super pun Lebih besar dari kata yang super Ini 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 untuk teman-teman semua ya Nah tolong nanti Jangan sampai Kita Merugi dua kali Di dalam penanaman Porang Ini Kalau tanaman Dua musim Itu nanti Dilanjut seperti ini Justru malah akan Merugi besar Ini tolong diperbarui Sistem penanamannya Supaya nanti Apa yang kita harapkan Itu memang Benar-benar ada hasilnya Ini Jujur saja ya Jujur saja Memang Kalau mungkin ini tanaman saya Secara otomatis Sangat Sangat-sangat kecewa ya Melihat tanaman yang Dengan Pertumbuhan batang yang seperti ini Saya yakin Hasilnya tidak akan maksimal Saya mungkin menegaskan ya Untuk tanaman kita yang dua musim Itu sebaiknya Selalu dibongkar setiap musim Setiap tahun Diolah-olahan lagi Dikasih nutrisi lagi Tambahan Supaya tanaman kita itu Mempunyai Cadangan Mikroorganisme yang banyak Sehingga Pertumbuhan umbinya itu Akan lebih maksimal Dan jangan sampai Kita malah tambah Rugi besar ya Dengan adanya Tanam porang dua musim Nah ini karena apa Di tahun pertama Sudah tidak maksimal Ya di tahun kedua Umbinya pun Ini saya yakin Umbi yang disini Tidak ada yang lebih Dari tujuh on Ya rata-rata paling Lima setengah kilo Ke bawah Ada yang satu on Ada yang dua on Ini dari kata Yang kemarin Saya tidak tahu dulu Katanya apa Terus ini sudah Diulangi lagi Kesana Karena ini Rencananya nanti Untuk produksi kataan Ya mungkin Itu penjelasan saya Tadi beliau minta Nge-review ya Untuk lahannya Yang disini Ini katanya Rumputnya luar biasa Dan ini memang Benar-benar Rumputnya luar biasa Mungkin dari saya Cukup itu Apabila ada Salah kata Mohon maaf Sebesar-besarnya Berkah selalu Sukses selalu Buat teman-teman semua Kita akan selalu Berbagi Nanti pengalaman Kita yang ada Dan kalau ada Mungkin teman-teman Yang mempunyai lahan Yang mungkin Akan kita review Kita review Untuk kita ajak sharing Supaya nanti Kita mendapatkan ilmu Secara Jamaah Kayak ustad ya Jamaah Mungkin dari saya Itu dulu Terima kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh